orang yang dipermalukan oleh Allah dipermalukan oleh Allah karena dia berkhianat karena dia berkhianat dan pengkhianatan yang paling besar itu adalah pengkhianatan pemimpin terhadap rakyat Rasulullah bersabda dikulli ghadirin liwa pada hari kiamat setiap pengkhianat akan dikasih bendera oleh Allah setiap besar pengkhianatannya maka semakin tinggi benderanya dia dipermalukan dihadapan seluruh manusia bahwa orang ini di dunia dulu pengkhianat dulu pengkhianat semakin besar pengkhianatannya maka akan semakin tinggi apa tadi? benderanya dan a'awamu ghadran min amiri amatin pengkhianatan yang paling besar itu adalah pengkhianatan pemimpin terhadap rakyat kenapa bu? paling kecil ya amanah-amanah yang biasa-biasa saja ya amanah-amanah yang tidak makanya nabi itu pernah dalam satu kesempatan ya setelah sholat nabi setelah sholat kan gak langsung pulang ya zikir dulu tapi setelah sholat langsung langsung keluar melewatin apa ini pundak-pundak para sahabat ditanya kenapa ya rasul? ada titipan yang belum beliau sam kalau orang nitip sesuatu kepada kita kalau tidak disampaikan ini termasuk yang kecil-kecil tapi sekiranya kita tidak mampu untuk menyampaikannya lebih baik kita tolak maka dalam islam itu dalam islam itu kalau orang nitip uang kepada kita itu sebaiknya jangan kita terima ya saya nitipin uang ya tolong dijaga dalam islam gak bagus mendingan diputar sekalian jadi mau jadi modal kalau uang itu hilang ya saya nitip uang saya mau berangkat kemana saya nitip emas di rumahmu itu kita gak sebaiknya gak jangan mau ya kalau dia hilang berarti itu satu pengkhianatan kecuali nih saya nitip uang pada kamu ya nitip belum arti putar dijadikan mau modal makanya zaman para sahabat kalau dititipin uang sekedar disimpan di rumah para sahabat gak mau mereka ya mendingan dipinjam diputar dipakai dah pakai usan terima kasih Terima kasih.